Petani tomat di Kabupaten Madiun tak bisa berbuat banyak di saat curah hujan yang cukup tinggi bulan Juni ini. Petani tomat hanya bisa pasrah melihat satu persatu tanamannya mati dan membusuk. Iklim cuaca kemarau basah di bulan Juni dan tingginya curah hujan saat ini mengakibatkan petani tomat desa kecamatan kebosari Kabupaten Madiun gagal panen. Hal itu mengakibatkan serangan hama dan penyakit menyerang tanaman tomat yang berusia sekitar 2,5 bulan. Padahal para petani pada pekan depan akan mulai memanen tomat. Meski berkali-kali diberi obat-obatan pesticida, namun upaya tersebut tak bisa mengatasinya. Dampaknya seperti tomat milik Juni yang saat ini sudah berbuah terserang ulat, sedangkan batang tanaman terserang bakteri hingga layu dan mati. Meski harga tomat saat ini cukup tinggi, yakni di kisaran 15 ribu rupiah per kilogram, namun petani justru merugi karena gagal panen. Pada musim tanam sebelumnya, dari seribu benih tomat yang ditanam, mampu menghasilkan tiga kuintal tomat. Kini Jai Nuri hanya mampu memanen kurang dari satu kuintal tomat. Banyak yang layu, itu namanya virus nafusarium, itu virus akar yang diiterang. Biasanya terlalu besar N, nitrogen dari air hujan itu. Oh gitu. Hujan ini susah diperlukan. Pertama ini tanaman 8 ribu batang ini, ini tanaman 8 ribu batang ini. Tidak ada satu kuintal ini. Kalau bagus biasanya 1 ribu itu ada dua kuintal, dua kuintal. Petani berharap pemerintah daerah turun untuk membantu kaum petani yang kini dirundung kerugian, sehingga petani tidak kapok menanam tomat ke depannya. Tova Pradana, JTV, Madiun